Menteri Pertahanan atau Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin berjumpa dengan Menhan Jina Wei Fenghei di Kamboja pada selasa 22 November 2022. Kedua belah pihak mewujudkan dialog yang produktif, namun keduanya masih kukuh dalam mempertahankan posisinya. Belakangan, hubungan keduanya memanas terkait sejumlah masalah termasuk Taiwan, keamanan, dan hak asasi manusia. Namun sejak pertemuan puncak pada KTTG 20 pekan lalu, keduanya terlihat mulai menurunkan tensi ketegangan. Menurut seorang senior pertahanan Amerika Serikat, dialog antara Austin dan Wei terjadi di sela-sela konferensi Menteri Pertahanan di SEMRIP, produktif dan profesional. Ia menyebut, Austin berupaya agar sejumlah dialog dan mekanisme militer ke militer kembali terbuka untuk membantu mengelola persaingan dengan tanggung jawab. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan China menggambarkan pertemuan itu sebagai hal yang tolus, mendalam, praktis, dan konstruktif. Menurutnya, kedua pihak mengaku bahwa kedua militer harus mengamalkan konsensus penting yang tercapai oleh kedua kepala negara dengan serius. Kedua negara menjaga komunikasi dan kontak guna memperkuat manajemen krisis dan bekerja keras untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Keduanya juga membahas soal Taiwan. Austin menegaskan kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak berubah dan Washington masih menentang perubahan sepihak status quo Taiwan. Selain itu, kedua Menteri Pertahanan Negara Adidaya Dunia ini membahas tentang ketegangan di semenanjung Korea serta invasi Rusia ke Ukraina. Terima kasih telah menonton!